Intro Ribuan rumah taklayak huni masih tampak berdiri memenuhi kawasan penghijauan Bukit Senyum, kawasan Seijodo, Kota Batam, Kepulauan Riau. Saat ini pemerintah Kota Batam tengah menyusun program untuk menata pemukiman taklayak ini agar menjadi rumah layak huni dan dilengkapi dengan sertifikat. Namun untuk pengadaan lahannya semua masih tergantung pada BP Batam. Sekitar 3.000 warga yang masih menempati rumah taklayak huni di kawasan Seijodo yang merupakan pusat Kota Batam umumnya membangun rumah tersebut dengan bahan kayu atau batako di atas lahan tanpa memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Keberadaan pemukiman ini terbilang sudah sejak lama, bahkan ada warga yang sudah mendiami lokasi tersebut selama 30 tahun. Lurah Seijodo kecamatan Batu Ampar Ulik Muliawan mengatakan, selain menjalankan pembangunan di Kota Batam, sebagai kota industri dan perdagangan, program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat juga harus berjalan. Sebelumnya pemerintah Kota Batam juga sudah melakukan penataan sekitar 40% terhadap rumah-rumah taklayak huni di sekitar pusat-pusat bisnis Seijodo. Jodoh ini historisnya itu termasuk misalnya kampung tua juga, tapi kenapa lo nggak dimasuk kampung tua, kan gitu. Sekarang perkampung jodoh itu mana? Nah ini yang kami mau saya kejar, bagaimana ada pengakuan sebuah kampung jodoh yang tertata rapi untuk masyarakat-masyarakatnya. Yang notabene hari ini, RT, RW, yang hari ini yang tidak mempunyai rumah sama sekali. Dan kita berharap ke depan kita minta kepada BPI Kawasan, lahan-lahan yang kosong untuk yang sudah ditinggal ditempatkan oleh masyarakat, kalau bisa jangan dipearkan kepada pihak investor dulu. Dari Batam, Kepulauan Teriau, Andri Sofyan, Tribrata TV. Salam Tribrata! Salam Tribrata! Salam Tribrata!